Usai dilantik Bupatin Duga, Wentianus Nemiangge berkomitmen meneruskan visi misi almarhum Bupati Yairus Dwijangge, khusus program prioritasnya adalah meneruskan luka karir serta memperjuangkan lapangan terbang untuk Kabupaten Duga. Ia juga mengatakan akan tetap berjuang keras untuk membangun Kabupaten Duga, dengan hati yang dingin walaupun banyak rintangan dan tantangan nantinya, namun dirinya siap menghadapinya demi memajukan Duga. Visi-visi Jawa belum berakhir, sisa waktu dua tahun. Jadi dua tahun ini bagaimana cara saya berjuang untuk luka karya dan saya berjuang untuk lapangan terbang. Dua ini prioritas program utama. Ini yang saya lakukan, apapun yang Bupati Nduga sudah memisahkan oleh maut, sehingga saya tidak kecil hati, tapi saya harus berjuang keras dan membangun generasi yang ditinggalkan kami sama-sama. Ketua DPR Nduga, IKabus, Dwi Jang berharap setelah menjalankan roda pemerintahan tetap fokus pada pembangunan yang telah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak oleh kami, sehingga momen pada hari ini luar biasa, sudah dilakukan pelantunya, dan harap kami, DPR maupun masyarakat, mengharap oleh pemerintah yang sudah jalan, dan tetap fokus pada pembangunan yang ada, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sudah didapatkan. IKabus juga mengatakan, masalah pengungsi masih menjadi kendala saat ini di Kabupaten Nduga, dan dirinya akan terus melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah untuk mengembalikan para pengungsi. Dari kota Jayapura, Renaldo Tulak mengabarkan untuk Noken Live.